Menghibur anak-anak yang menjadi korban kebakaran. Sejenak anak-anak pun terhibur dengan permainan dan hadiah yang diberikan. Ibu-ibu bayangkari dari Polres Palangkaraya dan Ikatan Psikologi Klinis Indonesia serta Dina Sosial datang ke posko pengungsian korban kebakaran di kawasan Pelabuhan Rambang. Disambut gembira oleh 77 orang anak yang rumahnya habis terbakar. Dalam kegiatan ini diisi dengan nyanyian-nyanyian dan senam. Anak-anak juga diajak untuk bermain bersama yang tentunya membuat mereka terhibur dan bisa mengembalikan kepercayaan diri dan mengurangi rasa trauma akibat kebakaran yang menghanguskan rumah maupun harta benda mereka. Selain memberikan perhiburan dan penguatan, agar kembali memiliki kepercayaan diri anak-anak korban kebakaran juga mendapatkan bingkisan kasih berupa alat-alat tulis serta perlengkapan untuk mandi. Kita disini tujuannya adalah untuk meminimalisir gangguan psikolog untuk anak-anak korban kebakaran kejadian kemarin. Untuk sementara, waktu tindakan awal kami pada saat kebakaran saya dapat informasi dari Bapak Kampura mereka minta keringanan dari pihak sekolah untuk anak-anak korban kebakaran boleh menggunakan pakaian bebas untuk sementara waktu karena mengingat untuk sementara lagi sudah mulai untuk kenaikan kelas jadi mereka diperbolehkan. Bantuan pakaian untuk para korban kebakaran sudah mulai berdatangan dan dikumpulkan pada posko yang didirikan sehingga para korban kebakaran bisa memilih pakaian sesuai dengan kebutuhan dan ukuran mereka masing-masing. Jirian Binti melaporkan dari Palahkaraya.